Hi guys, welcome back with me, yo boys, saya Oran, welcome to my channel, di video kali ini aku kabut guys, jadi aku main game 48 ya, jadi judulnya Real Racing 3 ya, ini aku udah main beberapa hari yang lalu, jadi mudah-mudahnya ada kayak gini, kita coba main yang ini ya, karena aku pengen main yang ini guys. ini di Android ya, kita main di Android, sizenya berapa giga ya, lupa deh, kayaknya sekitar 2 giga, oke langsung aja ya, kita dulu coy, nah ini metode steeringnya nih, itu bisa dipilih, jadi mau yang kayak gyro gitu, jadi HPnya bisa diarah-arahin atau kalian mencet tombol, nah kebetulan disini aku pake yang, mencet tombol ya, karena lagi males aja pake yang gyro, karena sebenernya lebih seru pake yang gyro sih, lebih realistik gitu guys, aduh, bentar-bentar ya, nah jadi kalo pake gyro itu lebih seru, cuman, kan HPnya jadi keputar-putar gitu kan, gak enak ngeliat layarnya gitu, jadi kalo lagi males pusing-pusing gitu kan, liat-liat layar keputar-putar, mending pilih yang ini, metode steeringnya guys, jadi disini juga bisa, aduh, gila ditutup gitu loh jalanku, driver goblok emang, ini bentuknya lawan bot ya, jadi ini kayak misi gitu, misi event lah, buat dapetin mobil ini, McLaren ini, McLaren tipe berapa ya, lupa aku tadi, intinya gitu lah, jadi harus, ish, jadi harus selesain event ini, supaya bisa dapat mobilnya gitu guys, sumpah ini mobil kenceng banget cuk, lihat aja speednya nanti, jadi kalo yang lawan bot, kayak event gini, ini cuman ngikutin jalan ceritanya aja sih, kayak ngikutin misinya apa, jadi sebelum kalian mulai masuk ke ingame, nanti biasanya ada briefingnya dulu, suruh ngapain, suruh ngapain, nah itu, jadi kalian ikutin misi aja, supaya bisa selesain quest, tapi seharus ini, ya ampun, keren banget cuk, apalagi suaranya, suara mobilnya ini loh, uh, seksi banget anjing, oke aku jelasin dikit lagi ya, eh, soal gas sama remnya, jadi ini metode steeringnya yang gasnya auto, tapi brakenya manual, nah jadi dia ngegas sendiri guys, cuman ngeremnya aja yang manual, nah kayak gini nih ngerem nih, jadi aku seti hati, bisa di setting sendiri, kalian mau mode yang kayak gimana, nice complete, kalah ya, oh iya kalah, kita harus yang posisi satu guys, nyali posisi satu, dan gak boleh ditutup, apa ya namanya, kayak gak boleh di blocking lah selama 5 detik, misinya itu sih sekarang, nah ini juga ada kondisi servicenya, jadi kalau kalian tiap pakai ketabrak-tabrak atau, kena tembok, jadinya gitu, perlu di service gini, nah kalian bisa ngurangin pakai, lihat iklan atau, pakai gold coin, yang gambar helm tuh di atas, pocok kanan, sebelahnya store, kalian bisa pakai itu, itu semacam, cash, currency nya lah, disini juga ada upgrade-upgrade nya, engine, drive train, body, suspension, exhaust, dan nambahin stock emang guys, kalau di upgrade, tapi ya lumayan mahal ya, jadi mending gak usah, belum punya mobilnya, mending gak usah di upgrade, mending gak usah di upgrade, kalian jalan event buat, dapetin mobil-mobilnya dulu coy, ini serius ini di Android ya, bukan di PC ya, di Android, dan ini udah mulus banget sih, ini aku settingan default, gak aku setting-setting lagi, ini juga bisa ganti kamera kayak gini ya, tapi aneh banget serius guys, aneh banget rasanya kalau gak, aduh bangsa, nabrak kan, serius gak enak rasanya kalau gak kamera, dalam, kamera cockpit itu gak enak, nah kalau gini lebih apa ya, lebih kerasa feelnya waktu nyetir sih, kalau menurutku pribadi ya, karena bener-bener realistik banget gitu loh, steering nya itu, ini juga settingan sensitivitasnya, default ya, jadi gak aku, kurangin atau tambahin, emang bener-bener, beda settingan, sensitivitasnya itu beda setiap mobil, jadi kalau mobil sport yang kayak gini ya, ini lebih licin daripada, mobil-mobil biasa gitu, mobil yang dibawahnya ratingnya gitu, nyetirnya gak selicin ini ya, dan gak sekenceng mobil sport gitu kan, logika aja sih, oke, ntar ya kita fokus, uh, gila, kita udah posisi empat ya, kita tinggal, nyalip yang, di depan, sampai gak keliatan loh yang posisi satu, gila jauh banget, ini paling enak kalau kalian punya, aduh bangsa, kalian punya steering wheel gitu ya, stick gitu, stick yang bentuknya roda gitu, sama, aduh bangsa, nah, sorry men, sama, shifting gear sendiri itu, yang kalian bisa beli itu, enak banget sih, kalau kalian sering lihat youtuber yang, simulator, nyetir, nah, itu kalian, bisa pakai, alat itu juga buat main game ini kayaknya ya, gak tau juga settingannya gimana, tapi kalau kalian emang punya, dan kalian mau main, game ini, wah, lengkap banget sih rasanya guys, udah bener-bener kayak, simulasi balapan gitu lah, balapan mobil, tambah ini juga, eh, oke paham-pelan, ditambah juga, suara kendaraannya tuh bener-bener, seksi banget gitu loh, jadi tiap kendaraan juga beda-beda ya, suaranya gak yang sama gitu, enggak, jadi bener-bener dibedain, masing-masing kendaraan, ada karakteristiknya masing-masing coy, kalah lagi ya kita, oh iya bang, gimana ya caranya, nyalip yang nomor satu ini, keceng banget loh dia, jaraknya udah jauh banget, oh iya, dan kalau, misi kayak begini, itu gak selalu dari garis start gitu loh, nah kayak gini kan, kita gak mulai dari garis start dulu kan, tapi mulainya dari tengah-tengah, ya emang misinya emang begitu, jadi, agak kaget aja sih mungkin kalian, kalau baru pertama kali main, tapi kalau, mode multiplayer onlinenya, jadi ini juga ada mode online, balapan online gitu ya, sama player random, itu tetep sih, kayak balapan biasanya lah, jadi mulai dari start, sekitar dua lap lah, sekitar dua lap lah kalau gak salah, circuit, ya kayak circuit gini, di random gitu, dua lap, atau kadang juga ada event online lainnya gitu guys, jadi misalnya, kayak kemarin itu kalau gak salah, eventnya nascar deh, jadi balapan pakai mobil nascar gitu, ya macam-macam sih eventnya, dan menurutku apa ya, game nya sebenernya, bisa dibuat kalian, para free player, tapi kayaknya kalau kalian mau serius yang di online, kayaknya harus mengeluarkan beberapa uang sih, beberapa nominal uang lah, supaya kalian bisa ngejar player-player yang top up, karena top up juga pengaruh guys disini guys, tapi kalau mobil pengen, kalian pengen mobil kalian itu, performanya bagus gitu ya, kan harus upgrade-upgrade tuh, kayak tadi yang aku tunjukin, nah itu kan juga butuh top up juga, kalau misalnya, kuransi ingame nya udah habis ya kan, butuh top up, tapi kalau kalian, memang main game ini untuk santai tujuannya, cuman kayak, ya seneng-seneng lah, sambil lalu gitu lah mainnya, enjoy the ride gitu, enjoy the ride, pakai mobil-mobil sport, atau mobil-mobil klasik gitu, ya mending, kalian cobain aja game ini dulu, buat mengisi kegabutan kalian selama masa pandemi ini ya, karena menurutku worth it sih, download size nya sekitar 1GB awalnya, kalau nggak salah ya, 1GB, nah itu, di dalamnya, resource nya nggak bisa, nggak kalian download semua, jadi kalian, download beberapa part gitu bisa, oke kita udah deket ya, bentar bentar guys, bentar guys, oke, yo man, yo man, yo man, dapet yoi, iya mau kemana dia, mau kemana dia, kita salik coy, kita salik coy, akhirnya menang guys, dan tanpa napak loh, jadi kayak gitu ya, nah ini dapet currency nya, R dollar itu, ya itu nambah, jadi, jadi, kadang ada dua sih, biasanya kalau mobil-mobil yang eksklusif gitu, dia upgrade nya pakai yang R dollar, tapi kalau yang biasa pakai yang silver tadi tuh, apa tadi, M dollar atau apa ya, ya pokoknya yang itu ya, pakai yang itu, gitu guys, nah ini ada misi nya tadi ya, stage 2 complete, jadi harus nyelesaikan semua stage, untuk mendapatkan mobil ini guys, McLaren ini tadi, yang koranya, jadi ada cerita nya gitu sih, kalau, misi-misi yang offline, lawan bot gitu, biasanya ada cerita nya sih, dan misi nya spesifik biasanya, nggak yang cuman balapan ruang, jadi kayak, harus, drifting, atau harus, menyelesaikan sektor berapa, dengan waktu berapa gitu, kayak gitu sih, jadi nggak yang asal balapan gitu aja, kadang cuman, apa, test circuit, jadi kayak muter-muter circuit, satu lap gitu, gitu doang kadang-kadang, ada weekly time trial juga, event juga itu, nah ini yang event tadi ya, nah ini yang aku masuk tadi, oh ternyata masih ada guys, event nya guys, balapan pakai mobil naskar itu, ini kurang lebih kayak gitu sih, ada yang F1 juga, ada yang, mobil sport biasa, masih in the next one, hope you enjoy this video, jangan lupa like share dan subscribe, bye bye, 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 bye,